Intro Pemirsa Pasca Badai Tropisi Roja, TNI melakukan perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga di Desa Bena, Kabupaten TTS yang menjadi korban banjir. Dandrem 161 yang melakukan kunjungan di lokasi tersebut sekaligus menyerahkan kunci rumah yang sudah dibangun. Dandrem 161 Wirasakti Kupang menyerahkan sembako kepada warga korban banjir Badai Tropisi Roja di Kampung Toenuluh, Desa Bena, Kejamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS belum lama ini. Penyerahan sembako itu merupakan bentuk kepedulian TNI kepada para korban banjir yang rumah mereka rusak diterjem banjir, bahkan bahan makanan mereka juga hanyut terbawa banjir. Selain menyerahkan sembako, Dandrem juga sekaligus menyerahkan kunci rumah kepada warga korban banjir. Rumah warga ini sebelumnya dibangun kembali oleh prajuritnya Pasca Badai Berlalu. Meninjau dan sekarang kita lihat bahwa masyarakat semangatnya sudah mulai aktif dan kami khusus Polres sudah memberikan bantuan kontribusi yang tadi rumah yang sudah kami seratkan ada tiga buah. Yang lainnya ada dari Bupati, ada dari Polres, dan semuanya berkontribusi. Pemerintah kejamatan juga memberikan apresiasi kepada Dandrem atas kepeduliannya terhadap warga Desa Bena yang menjadi korban banjir. Jaman juga mengapresiasi tindakan cepat TNI Kodim TTS pada awal Badai Seruja menerjang wilayahnya. Selamat menikmati seluruh masyarakat kejamatan Amnuban Selatan dan terlebih khusus warga di Dusantin Nungur yang terdampak banjir kemarin. Menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Rem bersama seluruh jajaran yang mana dengan kondisi kesibukan di tingkat provinsi. Tapi masih berkenan hadir di wilayah kami untuk melihat secara dekat. Usai menyerahkan bantuan dan kunci rumah kepada warga, Dandrem 161 Kupang didampingi rombongan mengunjungi lokasi penampungan bantuan dan dapur umum di gereja Betel Gemitoy Nunuh, Desa Bena, kejamatan Amnuban. Dari Timor Tengah Selatan, Sefnat Besi, Tim Ainyus Maporian.